Intro Agenda ngaji revolusi mental kembali digelar oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kali ini kegiatan tersebut berlangsung di pondok pesantren Al-Quran As-Siddiqiyah, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 11 November 2023. Agenda yang digawangnya oleh Ketua PBNU, Kiaya Haji Khairul Soleh Rashid itu, menghadirkan ratusan santri dan masyarakat sekitar sebagai peserta dan sejumlah narasumber, seperti staf ahli Menko PMK Bidang Transformasi Birokrasi, Aris Darman Syah Edi Saputra, Ketua PBNU Dr. Muhammad Faisal, dan Ketua MUI Bima Tuan Guru Abidin Idris. Saat dimintai keterangan, pengasuh pondok pesantren Al-Quran As-Siddiqiyah, Kiaya Haji M. Siddiq, mengatakan agenda tersebut sangatlah penting bagi generasi muda, mengingat tantangan yang akan dihadapinya sangatlah besar. Menurutnya, media paling efektif untuk memperkuat mental generasi muda, ialah di pondok pesantren. Karena pesantren memiliki metode efektif dalam mencegah segala pengaruh negatif dari lingkungan luar. Harus orang tua itu mulai sadar sekarang ini. Harus mulai sadar dan melihat keadaan anaknya. Menurut pihak pondok, kami sebagai orang pondok, orang tua itu harus membawa anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren. Ya, metode pesantren. Karena metode pesantren ini, ya segera pengaruh-pengaruh lingkungan di luar itu biasa di-backup dan diantisipasi seluruhnya. Sementara itu, dalam tausiahnya Ketua PBN UG Haji Miftah Fakih menyampaikan agenda ngaji revolusi mental menjadi wasilah untuk kembali mengingatkan identitas mental kita. Baik mentalitas sebagai seorang muslim, mentalitas sebagai warga negara, dan mentalitas sebagai khalifah filard. Namun menurutnya, kita kadang melupakan mentalitas kita sebagai hamba Allah yang menjadi pondasi dasar dalam melahirkan kemeslahatan di muka bumi. Kita banyak abai terhadap mentalitas kita. Mental sebagai muslim, mental sebagai warga negara, mental sebagai khalifah Allah di bumi. Kita lompat saja tanpa sadar pada fakta kita adalah hamba Allah, faktor kita, faktor keberadaan kita adalah kesatuan jiwa raga. Jadi mono-dualistik atau mono-pluralis. Kemudian fungsi kita sama sekali sering kita abaikan. Fungsi kita adalah sujud. Itu fungsi kita sebagai makhluk itu adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Setelah selesai mengabdi, kemudian kita manifestasikan di dalam layanan terhadap yang lain, terhadap sesamanya. Ata'abud wal-hitmah gak akan pernah bisa kita lakukan kalau pada diri kita tidak ada ketawakuan. Tawak itu adalah kerendahan hati, disitulah bisa menggusur egonya, disitulah akan muncul kejujuran, disitulah akan selalu muncul merasa tidak mampu. Gitu. Akan muncul menggandeng pada yang lain, akan bertanya, Biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Hasolat tamyiz, akan menjadi manusia makhluk sejati, yang utuh, yang mentalnya utuh, sehingga bisa naik menjadi khalifah Allah, wakil Allah di bumi ini. Apa untuk menghadirkan kemaslahatan? Saratnya adalah Biljari. Dengan jir, dengan ketawakuan. Untuk diketahui agenda ngaji revolusi mental, merupakan implementasi kerjasama antara PBNU dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. TVNU melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.